Bertepat di Stadion Mini Cipondo Kota Tangerang, Wakil Wali Kota Tangerang Syahrudin membuka kejuaraan sepak bola kebon Cina Cup 2019. Syahrudin mengharapkan ajang ini untuk silaturahim antar warga, termasuk pendukung dan pemain dalam menghargai keputusan agar tidak terjadi gesekan. Turnamen ini kita jadikan ajang silaturahim. Jadi tanpa kita sadari, kita ini sedang berinvestasi, investasi sosial. Kita bisa berteman, bisa dikenal orang. Ini perlu kita jaga seperti kita sendiri. Kejuaraan sepak bola merupakan upaya Pemkot dalam meningkatkan pembinaan cabang olahraga sepak bola yang diikuti sejumlah klub dari kecamatan Cipondo. Sementara bertempat di Stadion Mini Sudimara Barat, kecamatan Celeduk, rombongan devile dari 36 sekolah dasar baik negeri ataupun swasta menjadi penanda dimulainya lomba terpadu yakni O2SN, OSN, FLS2N, dan Guru Teladan pada Rabu Pagi. Sebanyak 713 siswa sekolah dasar dan 46 ofisial sekolah akan bertarung menjadi yang terbaik di wilayah kecamatan Celeduk selama 4 hari. Untuk O2SN akan digelar 11 cabang olahraga, sedangkan OSN total pesertanya mencapai 216 untuk 2 mata pelajaran. Kota seluruhan dikutnya ada 712 peserta baik Kutra Putri dari sebelah cabang olahraga. Dengan harapan apa yang kita gilang hari ini akan melalikan bibit-bibit yang nantinya akan kita adakan pembinaan sekaligus untuk mewakili upan geduk ke tingkat OSN, FLSN, dan O2SN tingkat Kota Tangerang. Agung Andika, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.